Shalom, ada syukacita? Ya puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua yang ada pagi hari ini, kita merasakan syukacita ya. Karena tidak semua orang bisa menikmati hari ini dengan baik. Hari ini banyak orang yang ada di rumah sakit, hari ini ada banyak orang yang di rumah, tapi mereka tidak berdaya. Bahkan juga hari ini mereka tidak ada yang tidak bisa bernafas. Tetapi kita bersyukur, Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita hari ini untuk kita menikmati. Amen. Ya puji Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya minta kita semua menghargai firman Tuhan, saya minta kita semua bangkit berdiri dan kita bisa baca bersama-sama. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di sini dengan tupiknya Sekeos. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sekeos, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sekeos, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sekeos segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sekeos berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperes dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah firman Tuhan bagi kita, silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, saya bersyukur pagi hari ini. Saya masih berikan kesempatan lagi untuk berbagi firman Tuhan di sini. Saya ambil satu tema kecil, yaitu Ada kerinduan, pasti ada perubahan. Sekali lagi, tema yaitu ada kerinduan, pasti ada perubahan. Tadi kita sudah baca, dari ayat pertama hingga ayat yang ke-10, di sini berbicara tentang Sakyos. Ya mungkin kita, ini firman Tuhan tidak asing ya, mungkin kita masih sekolah minggu, kita langsung dengar cerita tentang Sakyos. Tetapi saya percaya, di saat kita dengarkan firman Tuhan, dia selalu baru bagi kita. Di sini dikatakan bahwa siapa itu Sakyos? Di dalam ayat yang ke-2 itu, Sakyos adalah kepala pemungucukai. Bahkan pemungucukai itu dalam bahasa Latin, yaitu publicanus, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi di Israel, sekitar abad pertama. Jadi itu pekerjaan daripada Sakyos. Bahkan juga Sakyos itu di dalam firman Tuhan, dia adalah seorang yang kaya. Tetapi dan juga fisiknya pendek, itulah Sakyos. Sakyos juga adalah orang yang koruptor. Orang yang koruptor itu artinya, dia meminta uang lebih daripada seharusnya. Karena dia sebagai kepala pajak, dia meminta sesuka-suka hatinya. Jadi mungkin sekayaknya kayak pajak 100 ribu, dia minta lebih daripada itu. Siapa yang mau togur dia? Karena memang dia pemilik cukai. Dia pemilik, dia penguasa. Dia penguasa di tempat itu, bahkan dia kepala pemungucukai. Soalnya ada orang yang bisa togur dia. Tapi di sini, ada beberapa cara Sakyos bertemu dengan Yesus. Kita mau belajar bagaimana kehidupan daripada seorang Sakyos. Walaupun dia orang yang seperti tadi beta bilang bahwa dia adalah orang koruptor. Dia minta lebih daripada itu. Tetapi kita mau belajar bagaimana dia mau melihat Yesus. Bagaimana kerinduannya dia mau bertemu dengan Yesus. Yaitu dia punya niat atau kerinduan yang kuat. Seperti di dalam ayat yang ketiga A, di sini katakan bahwa ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Jadi ada beberapa cara untuk dia mau bertemu dengan Yesus. Yaitu pertama, dia ada niat atau kerinduan. Tetapi dalam kerinduannya ada tantangan yang dia hadapi. Di dalam yang bagian B itu dia katakan bahwa tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Dia punya kerinduan, dia punya niat untuk mau melihat siapa itu Yesus. Karena di dalam ayat yang pertama itu dikatakan bahwa Yesus masuk ke Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi sebelum Yesus masuk, dia sudah dengar siapa itu Yesus. Karena memang kita tahu bahwa Yesus itu membuat banyak mujizat. Jadi dia dengar, Yesus itu banyak buat mujizat. Ada orang sakit disembuhkan, yang lumpuh, dia bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Jadi dia punya kerinduan, dia mau melihat siapa itu Yesus. Yesus itu yang modelnya seperti apa. Mungkin dia pendek seperti beta kok, atau kemana. Jadi dia punya kerinduan. Tetapi di saat dia punya kerinduan, ada tantangan. Tantangannya apa? orang banyak. Karena dia punya fisiknya pendek. Di situ ada tantangan. Kita juga demikian, kalau kita punya kerinduan, ya mungkin kita sebagai orang Kristen, sudah dari lahir sebagai orang Kristen. Tetapi bagaimana kita punya kerinduan? Dengan Tuhan. Di saat kita ambil keputusan, mau iring Tuhan sungguh-sungguh, pasti ada tantangan. Pasti saja ada tantangan. Waktu saya masih muda, saya ambil keputusan untuk memelayani Tuhan. Kami orang gemit itu, di waktu baptis, saya minta maaf, baptis itu masih kecil. Jadi waktu saya masih sudah dewasa, sudah masuk kemuda, saya sudah mau menerima Tuhan itu. Dan saya ambil keputusan, mau baptis. Kalau kita orang gemit itu, bilang baptis ulang. Di situ saya punya orang tua, keluarga, dengar saya baptis. Mama sampai pukul saya, ini pakai sapu lidi yang dia punya gagang, itu pakai senter dulu, ada senter itu, isi di situ saya pun kepala. Karena tidak boleh baptis. Karena dari kecil suh baptis, mau baptis apa lagi. Tetapi saya merasa bahwa itu kerinduan saya, tidak ada yang memaksa. Itu tantangan. Dari situ saya terus belajar, belajar dan belajar sampai hari ini. Jadi kalau kita punya kerinduan, pasti ada tantangan. Tidak mungkin tidak ada tantangan. Tapi kadangkala, kalau ada tantangan, kalau bilang, aduh, kalau mau lelemah, susah mau pergi gereja, mau ikut ibadah. Tetapi sebenarnya, punya tantangan, punya masalah, itu yang membuat iman kita tetap bangkit. Itu yang membuat iman kita lebih dekat dengan Tuhan. Saya bilang, saya pun anak-anak di persuku Tuhan. Saya bilang, kalau tidak ada tantangan, berdoa supaya minta tantangan. Karena kalau tidak ada tantangan, tidak ada masalah, kita menjadi orang yang biasa-biasa. Nanti tunggu makan baru berdoa, atau ada kalah juga capek, son berdoa lagi. Mau tidur baru berdoa, atau bangun pagi, lupa son berdoa. Karena sonnya ada tantangan. Tapi kalau kita punya masalah, di kamar mandi, kotong berdoa. Dimanapun kotong berada, pasti ini hati, ini tetap. Biar kotong ada duduk, banyak orang baca cerita, jatuh ini hati tetap menyembah Tuhan. Tuhan, betapa masalah ini, betapa kekurangan ini, betapa butuh ini, Tuhan. Artinya kotong punya kerinduan, terus mau berjumpa dengan Tuhan. Jadi mari kita mau belajar bagaimana, Sakyos ini. Walaupun, orang banyak, menghalangi dia. Karena kita tahu, kalau orang pendek, ada banyak onyek orang, kalau dia di belakang, tidak mungkin dia melihat, apa yang terjadi di depan. Tetapi Sakyos tetap berusaha, tetap berjuang. dia punya niat, supaya dia mau melihat siapa itu, Yesus. Dan yang kedua adalah, Sakyos berlari dan memanjat pohon. Ayat yang keempat itu. Dia berlari, dia berusaha, supaya dia harus maju, dia harus terus. Dia sudah datang, walaupun banyak orang, tapi dia berusaha, supaya dia harus melihat siapa itu, Yesus. Di sini firman Tuhan katakan, dia naik di atas pohon. Bapak Mama yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, mari kita terus lebih dekat dengan Tuhan. Ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, mari kita terus. Kita percaya, kita punya niat terus dengan Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan, bahwa dia berlari, mendahului orang banyak, supaya apa? Dia melihat Yesus. Dia memanjat pohon, karena apa? Dia orang yang pendek, supaya dia bisa melihat Yesus. Jadi ada usaha yang luar biasa, ada usaha dalam diri kita, yang kita lakukan, yang tidak bisa dilakukan orang lain. Kita harus berusaha, kita melakukan seperti yang orang tidak pernah lakukan. Seperti orang fasik pernah lakukan, kita melakukan itu, karena memang firman Tuhan di Meliaki bilang, ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kalau kalau ada perbedaan, mana orang bisa tahu ini orang yang sudah bertobat, atau yang belum bertobat. Tapi kita harus punya perbedaan. Jadi kita terus berjuang. Kita jangan malas, kita jangan santai, bahkan kita jangan menunggu di tempat. Kita jangan malas. Eh, aku beta ini hari, saya dapat bagian di gereja, di gereja bikin apa. Ini hari, beta ada banyak kerja, pakaian dong belum cuci. Ya, mulai ada alasan. Tetapi kalau kita punya kerinduan dalam hal apapun, pasti kita membagi waktu, fokus kepada Tuhan. Di situ, pasti kita melayani Tuhan, kita punya kerinduan yang luar biasa, pasti ada jawaban Tuhan. Cara Yesus memanggil Sakeos, dalam ayat yang kelima. Mengapa Sakeos turun dari pohon Arab? Karena Yesus melihat dan memanggil dia. Kenapa Sakeos itu naik di atas pohon? Dan bahkan juga karena dia mau melihat Tuhan. Bahkan kenapa dia harus turun? Turun itu artinya dia merendahkan diri. Karena tadi kita lihat bahwa Sakeos itu adalah orang yang kaya. Kalau orang yang kaya, kita tahu. Ya, saya tidak tahu kalau di kota Kupang seperti apa. Tapi kalau kami ya di Takari, orang yang sukaya lagi, orang yang punya pendidikan, orang yang punya kedudukan tinggi, itu orang terkenal. Di mana-mana pas disebut, dia pun nama seorang sukaya tahu. Orang kenal dia. Saya tidak tahu kalau di kota Kupang seperti apa. Tapi kalau kami di Takari, di desa seperti itu, jangan bilang dia kaya. Dia punya sedikit, hanya dia pun sapi, sepuluh ekor saja itu orang, kalau kami bilang itu orang sukaya. Apalagi kalau dia punya toko, dia punya segala-galanya, itu orang kaya. Tetapi di sini firman Tuhan katakan, kenapa Sakeos harus turun? Karena apa? Dia harus merendahkan diri. Dia harus turun dari kesombongannya. Dia harus turun dari keangkuhannya. Baru dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena firman Tuhan di sini katakan, Yesus mau menumpang di rumahnya. Kalau dia sonde turun, sonde mungkin Tuhan mau datang di depur rumah. Tapi dia harus turun. Kita harus merendahkan diri. Karena apa? Kita ini adalah hamba Tuhan. Kita bukan bos. Amen. Kita ini adalah hamba Tuhan. Kita punya bos itu adalah Yesus. Nah Yesus sendiri saat dia datang, firman Tuhan bilang, Yesus datang untuk dilayani, bukan melayani ya. Yesus saat datang dilayani. Nah, kotong yang jadi hamba, kotong yang melayani. Jadi kita harus melayani, bukan kotong dilayani. Kotong pembawa si Yesus sendiri saat dia dilayani. Dia merendahkan diri, dia turun. Apalagi kita sebagai hamba. Jadi, bab mama dikasihi dalam kasih Yesus Kristus. Mungkin dalam kotong punya watak hari-hari. Mungkin kotong sonde seperti Sakeos yang kotong punya harta banyak. Tetapi di dalam kotong pembung karakter hari-hari, kita harus tunduk dan kita harus merendahkan diri. Supaya Yesus bisa datang ke rumahnya. Yesus bisa datang di dalam kotong pembung pribadi. Dia bisa mengubah kotong pembung hidup. Kalau kotong sonde datang kepada Yesus, kotong sonde mau merendahkan diri. kotong sonde mengakui, kotong punya keangkuhan. Kotong pung keterbalakangan, kotong pung kehidupan kepada Yesus. So, mungkin dia mau masuk dan mau merubah hidup kita. Tetapi kalau kita datang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, kita mau mengaku setiap perbuatan kita, kita percaya bahwa Tuhan akan merubah kita. Mengapa Yesus mau menumpang di rumah Sakeos? Karena apa? Pertama, Yesus tidak memandang siapa Sakeos, dan Yesus menerima Sakeos apa adanya. Dalam ayat yang kelima itu. Jadi Yesus, dia menerima Sakeos apa adanya. Seperti kita juga, kotong ini siapa? Kotong ini bukan siapa-siapa. Tetapi Yesus mau menerima kita. Amen. Yesus dengan terbuka, dia mau menerima kita. Dia mengasihi kita. Sehingga apa? Dia rela datang di dunia ini karena dia mau menyelamatkan kita. Dia mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya. Kotong ini bukan siapa-siapa. Tetapi oleh karena cinta dan kasih Tuhan, dia mau menerima kita. Yesus datang kepada orang-orang yang tersisi. Maksudnya kita punya masalah, kita punya persoalan. Pasti kita punya masa lalu. Tetapi Yesus datang untuk pulihkan kita. Kalau kita mau datang, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia datang akan pulihkan kita. Sakeos dimusuhi oleh orang Farisi karena dianggap orang berdosa. Kalau di zaman itu, kalau mereka seperti itu, dikatakan dia adalah orang berdosa. Tetapi kenapa orang semua sampai marah? Kenapa kok Tuhan Yesus bisa masuk di rumah? Ternyata dia itu orang berdosa. Tetapi itulah Tuhan. Dia mau menerima kita. Karena memang kita ini semua adalah orang-orang yang berdosa. Bahkan juga Sakeos dibenci dan dijauhi. Atau dibuli oleh banyak orang karena fisiknya pendek. Sakeos juga walaupun dia juga sebagai orang-orang yang kaya, tetapi dia juga punya kelemahan. Dia dibuli. Dia punya mungkin setiap hari orang ejek dia. Karena apa? Fisiknya pendek. Kita juga demikian. Ya, pasti kita juga ditengah-tengah banyak orang, kita juga pasti dibuli. Apalagi kalau anak-anak yang masih muda, anak sekolah. Saya dulu masih sekolah. Orang panggil saya keriting, lagi hitam. Soalnya panggil web nama. Hanya itu, sah. Keriting. Bapak lagi sudah meninggal. Saya baru umur satu tahun. Saya tidak pernah lihat saya pembapak itu yang seperti apa. Tetapi di sekolah setiap hari, karena saya pembapak nama Daniel, tiap hari panggil saya Daniel. Saya rasa saya sakit. Soalnya pernah lihat pembapak yang seperti apa, karena baru satu tahun saya, Bapak sudah meninggal. Saya tidak pernah. Tapi di sekolah tiap hari panggil Daniel. Keriting, hitam. Itu suyain setiap hari. Dibuli. Sampai waktu saya dipulihkan, terima Yesus baru saya dipulihkan. Akhirnya saya percaya diri. Mau kemana-kemana, Juh. Ketong ini berharga. Amen. Jadi ketong ini sangat berharga. Ketong jangan pikir, ini beta ada di sini, ada di sini, ma beta begini ini. Kita lihat Sakeos itu, walaupun dia orang kaya, tetapi pasti dia dibuli. Dia pendek lagi. Sampai hari ini pun, orang yang pendek, ketong kasih nama dia Sakeos. Sampai hari ini masih orang panggil. Jadi ketong setahu, itu pasti dia orang pendek. Sonde rasa, ketong orang omong begitu pikir, hanya itu main gila. Tetapi ketong yang rasa ini, menyentuh juga. Ketong senyum-senyum pada hal sakit di mana. Sakit di sini. Ketong rasa sakit. Tetapi itu yang Yesus datang. Dia mau pulihkan kita. Amen. Mungkin kotong di mata manusia, kotong ini son layak. Kotong ini bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan Yesus datang, Dia mau pulihkan kita. Karena, yang kedua dia bilang, Yesus mengetahui ketulusan hati Sakeos, untuk bertemu dengan dirinya. Seperti di dalam pertama Samuel 16 ayat 7b, Tuhan melihat ini hati. Tuhan Yesus tahu, bahwa pada waktu Sakeos dia naik di atas pohon itu, karena dia ingin melihat Yesus. Karena dia mau berjumpa dengan Tuhan. Dia tahu kotong pun hati. Jadi kalau kotong yang datang pagi hari ini, sudah hanya pisah, kotong pulang sana ada apa-apa. Tetapi kalau kotong punya kerinduan dari hati kita, pasti kotong pulang ada sukacita. Pasti kotong pulang ada damai sejahter. Bahkan juga ada perubahan di dalam kotong penghidup. Kalau kotong datang dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan melihat hati kita, bukan luarnya kita. Mungkin seperti yang tadi beta katakan bahwa, ih dia keriting, dia pendek, dia hitam. Itu Tuhan son lihat itu. Karena memang kotong ini adalah ciptaan Tuhan. Amen. Kotong ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 bilang. Jadi untuk apa kotong memperasa kotong ini sonde layak? Ya mungkin di hadapan manusia kotong ini bukan apa-apa. Tetapi di hadapan Tuhan kita sangat berharga. Karena kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Yang ketiga, Sakeos merespon panggilan Tuhan. Ayat yang 6 itu. Dia jatuh cinta dengan Yesus. Pada waktu kita turun, dia turun dari pohon itu, dia mulai turun dengan dia punya kesombongan, dia punya keangkuhan. Dia bertemu dengan Tuhan di situ. Dia jatuh cinta dengan Tuhan. Ya mungkin ketong semua yang ada pagi hari ini, kotong sudah merasakan bagaimana jatuh cinta dengan Tuhan. Kita punya cinta mula-mula. Cinta mula-mula itu, belum jam ibadah kotong suada. Itu cinta mula-mula. Ya mungkin kotong yang sumenika ini juga pernah rasa bagaimana jatuh cinta ya. Kalau anak-anak muda yang su pernah jatuh cinta pasti surasa. Yang belum, jangan doleh. Kalau kotong baru jatuh cinta itu, sekarang suada HP. Ini hari sonde video call, hati son tenang. Son pernah dengar, dia pun suka suara, atau son pernah cat, dia son pernah kasih inbox, atau WA, atau SMS, hati son tenang. Kotong dengan Yesus begitu, itu cinta mula-mula. Son tenang, jam sembilan ibadah, jam delapan dia suada. Itu cinta mula-mula. Apakah di Hope masih ada cinta mula-mula? Apakah kotong semua yang ada pagi hari ini masih ada cinta mula-mula dengan Yesus? Mari kita bangun kembali. Mungkin selama ini kita diam, kita tidur, kita biasa-biasa saja. Tapi pagi hari ini kita mau belajar, seperti Sakyos, seperti dia jatuh cinta. Jadi setiap hari kita tetap jatuh cinta dengan Yesus. Amen. Kita tetap jatuh cinta dengan Tuhan. Kita punya kerinduan itu terus-menerus mengalir. Terus-menerus ada dalam diri kita. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, kalau kita jatuh cinta terus dengan Tuhan, di situ kita tetap semangat. Kita tetap bangkit untuk melayani Tuhan. Kotong-kotong lihat, kotong persoalan, kotong masalah yang ada. Karena ketemu semua yang ada ini, kita semua punya masalah. Son mungkin, son ada masalah. Kalau yang son ada masalah, itu mungkin hanya orang gila. Dia selalu pernah pikir apa-apa. Tapi kotong yang orang waras, semua pasti punya masalah. Tetapi kalau kita datang dengan Tuhan, dengan hati kita, kita percaya Tuhan akan merubah kita. Yang penting kita tetap jatuh cinta dengan Tuhan. Seperti biasa, kalau orang-orang banyak orang bilang, kalau baru pacaran itu, tetap menyayangi, tetap mengasihi, terus sampai berumah tangga. Jangan baru pacaran, baik-baik. Nanti sampai berumah tangga, mulai berkurang sudah. Jangan seperti itu. Seperti Yesus juga. Kotong baru mulai jatuh cinta dengan Tuhan, semangatnya luar biasa. Kotong menyanyi, orang son goyang, kotong goyang sendiri. Biar ada musik juga, kotong goyang. Karena itu cinta mula-mula. Orang berikutnya. Terima kasih.